Video seorang perempuan yang histeris dan memarahi lelaki karyawan SPBU yang ketawan masuk ke dalam toilet perempuan di SPBU wilayah Demak beredar luas di media sosial. Perempuan itu marah dan mencurigai karyawan SPBU tersebut akan mengintip. Video kemarahan perempuan yang menemukan seorang lelaki karyawan SPBU di Demak berada di dalam toilet perempuan ini memancing berbagai macam reaksi di media sosial. Dalam video ini, lelaki karyawan SPBU tersebut terlihat keluar dari dalam bilik toilet perempuan dan dicurigai oleh perempuan yang membuat video tersebut akan mengintip. Namun belakangan karyawan SPBU tersebut memberikan klarifikasi bahwa ia nekat masuk ke dalam toilet perempuan di SPBU tempat ia bekerja karena toilet laki-laki di SPBU tersebut penuh, sementara ia tak tahan akan buang air besar. Saya sudah bilang kalau saya mau ke toilet karena toilet laki-laki penuh. Terus banyak bergerak itu masih menyalakan saya, kemudian saat sudah saya layani, saya tidak masuk ke toilet. Habis saya di toilet, ternyata banyak video saya, saya tidak melakukan apa yang banyak ujukan. Saya mohon maaf telah masuk ke toilet wanita. Saya janji yang tidak mengulainya lagi. Pengelola SPBU membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun dari hasil penyelidikan internal, tuduhan mengintip tersebut tidak benar. Namun karyawan SPBU tersebut tetap salah karena masuk ke dalam toilet perempuan. Akibat perbuatannya yang bersangkutan telah menjalani skorsing untuk waktu yang belum ditentukan. Pertanyaannya setelah kami investigasi internal, tidak ada apa yang dibutuhkan dari banyak hati. Dan untuk saat ini memang operator kami sudah kita kasih surat. Sebab saya, kami harap banyak yang suka apa. Maksud kami bisa berkendal untuk kami untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan secara keluarga. Pihak Pertamina Patra Niaga melalui manajer komunikasi yang dihubungi melalui telepon menyatakan kejadian tersebut adalah kesalahpahaman. Meski demikian, pihak Pertamina memberikan sanksi pembinaan ke SPBU berupa menghentikan sementara pengiriman BBM ke SPBU tersebut selama tujuh hari yang dimulai sejak hari Jumat pekan lalu. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak.